Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian bahasa Indonesia, kelas 3 SD, bab 3, pengobar semangat. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini, Alvi sedang mencari arti kosa kata baru di titik-titik. Nah, teman-teman, di sini tampak ya, ini adalah sebuah komputer, di mana Alvi sedang mencari kosa kata baru di komputer. Nah, di sini tertuliskan kbbi.gb.id, berarti si Alvi sedang mencari arti kosa kata baru di A, buku kamus, B, kamus kotak, atau C, kamus daring. Nah, teman-teman, kalau seperti ini, itu namanya kamus daring atau kamus online, jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 2, teman-teman, Rai ini mengabaikan teman-teman yang memanggilnya. Makna kata yang tercetak miring adalah titik-titik. Nah, teman-teman, di sini ada kata mengabaikan ini tercetak miring. Makna dari kata mengabaikan itu apa? A. Menemani, B. Menghindari, atau C. Tidak memedulikan. Nah, mengabaikan itu artinya tidak memedulikan ya, jadi jawabannya yang C. Nomor 3, Bayu ingin minta bantuan kepada ibunya. Kata yang diucapkan Bayu adalah titik-titik. Nah, di sini ada minta bantuan. Maka kata yang diucapkan, apakah A. Maaf, B. Tolong, C. Terima kasih. Nah, minta bantuan berarti minta tolong ya, jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 4, ayah sedang membuka internet di komputer. Arti kata internet adalah titik-titik. A. Jaringan komputer di seluruh dunia. B. Alat untuk menampilkan gambar. Nah, teman-teman, kalau alat untuk menampilkan gambar itu namanya monitor. C. Berita tentang sesuatu itu adalah informasi. Jadi yang internet itu adalah jaringan komputer di seluruh dunia. Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 5, alat untuk menampilkan gambar disebut titik-titik A. Internet, B. Monitor, C. Mos. Nah, ini untuk menampilkan gambar namanya monitor B ya. Lanjut nomor 6, Fania sedang mengetikan titik-titik untuk mencari berita. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan internet, maka yang kita ketikkan itu namanya adalah kata kunci ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 7, Sari meminjam pensil vita setelah selesai Sari mengucapkan titik-titik. A. Terima kasih. B. Tolong C. Maaf. Nah, teman-teman, kalau kita sudah meminjam sesuatu dari seseorang, maka ketika mengembalikan kita mengucapkan terima kasih ya. Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 8, pada suatu hari kura-kura sedang bersantai di pinggir sungai. Kalimat tersebut berada pada bagian titik-titik dari cerita. Nah, teman-teman, kalau kata pada suatu hari memperkenalkan si tokoh ya, kura-kura itu adalah tanda bagian awal dari cerita ya, teman-teman. Jawabannya yang A. Nomor 9, tanda petik atau tanda kutip digunakan untuk mengakhiri kalimat titik-titik. A. Tanya, kalau tanya itu tentunya akhirannya tanda tanya. B. Berita itu tanda titik ya. Nah, C. Langsung ya, teman-teman. Tanda petik seperti ini, itu untuk mengapit kalimat langsung ya. Jadi, jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 10, penggunaan tanda petik yang tepat terdapat pada kalimat titik-titik. Yang A. Tanda petik, ibu mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke pasar. Ini harusnya tanpa tanda petik, karena ini kalimat berita. B. Ibu berkata. Nah, ini untuk mengutip perkataan dari ibu, maka ditandai tanda kutip atau tanda petik. Aku mau pergi ke pasar. Nah, jawabannya sudah ketemu ya, teman-teman. Yang B. Lanjut soal nomor 11, Lili, kamu adalah pengobar semangatku. Arti dari kata pengobar adalah titik-titik. A. Orang yang membantu. B. Orang yang mengobarkan. C. Orang yang semangat sekali. Nah, pengobar itu artinya orang yang mengobarkan. Jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 12, kalimat berikut yang memberi semangat adalah titik-titik. A. Jangan mencoba lagi, sonyeng. B. Berhentilah berlatih setiap hari. C. Tetap semangat dan pantang menyerah, Joni. Nah, yang C ini ya, teman-teman, merupakan kalimat yang memberi semangat. Kita lanjut soal nomor 13, tugas ini menumpuk setinggi gunung. Makna dari kalimat tersebut adalah titik-titik. Setinggi gunung itu artinya apa? Apakah A. Tugas yang sangat banyak, B. Tugas yang ditumpuk-tumpuk, C. Tugas dan gunung sama tinggi. Nah, artinya ketika ada kalimat tugas ini menumpuk setinggi gunung, artinya tugasnya sangat banyak ya. Jadi, jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 14, kalimat berikut yang berisi majas hiperbol adalah titik-titik. A. Suara penyanyi itu sangat merdu didengar. B. Suaranya menggelegar, membelah angkasa. C. Suara petir menggelegar, membangunkan adik yang sedang tidur. Nah, hiperbol itu kan melebih-lebihkan. Maka jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 15, bacalah teks cerita berikut. Judulnya Pelupa. Pada suatu pagi di kelas, ia merasa cemas karena ia lupa membuat PR Matematika yang diberikan oleh khususnya. Ia segera mencari sahabatnya Joko untuk meminta bantuan. Namun, Joko juga sedang panik ketika ia lupa membawa buku tulis yang berisi PR Matematika yang sudah ia kerjakan. Nah, teman-teman, kalau misalnya ini ribut tentang PR, maka cerita tersebut, tempat terjadinya cerita tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Rumah B. Sekolah C. Halaman? Nah, teman-teman, yang paling tepat itu adalah yang B ya, sekolah. Nah, demikian ya, teman-teman, pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.